Intro Di halaman kantor dikpora Lombok Utara pada Rabu 24 Oktober 2018 ratusan anak korban bencana gempa diberikan trauma healing atau pemulihan fisikis melalui dongeng dan permainan tradisional Pasalnya dampak fisikis yang dialami anak-anak korban gempa ini masih terasa Hal ini bisa dilihat dengan rasa takut untuk masuk rumah mereka Selain itu anak-anak ini tak tanggung-tanggung menangis jika mendengar suara dan merasakan getaran Selain sebagai pemulihan fisikis dongeng dan permainan tradisional juga untuk melestarikan keberadaan budaya-budaya lokal karena sedikit demi sedikit sudah diabaikan masyarakat Di dalam unsur dongeng dan permainan tradisional ini terkandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk sekaligus memperkokoh jati diri dan karakter sebagai bangsa Indonesia Ada pun jumlah anak-anak yang mengikuti trauma healing ini sebanyak 550 siswa dan siswi dari PAUD, TK, dan SD yang digelar selama dua hari Kenapa kemudian kita pilih dua hal itu? Karena materi dari kedua materi Substansi dari kedua materi itu kan banyak mengandung nilai untuk anak-anak Terutama bagaimana kita kemudian pangnai sebuah dongeng Pasti ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan Dan juga di dalam permainan tradisional anak itu kan ada nilai-nilai yang harus dipahami oleh anak-anak Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GAT TV Tidak, Nusa Tenggara Barat, GAT TV Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, GAT TV Terima kasih.